hai oke Selamat datang kembali di channel YouTube Rudi Antoko siji telur nol apa kabar kalian semua guys semoga selalu sehat dan selalu bahagia Oke hari ini spesial gas saya kedatangan customer dari Malang Jawa Timur namanya Bapak Yudi ini tebak nih usianya beliau ini sudah berapa nih guys sudah 60 tahun dan dia ini adalah seorang pensiunan yang belajar cukur rambut Wow kalian yang masih muda muda ini masa kalah semangatnya sama Bapak Yudi ngosok kalah guys wis muda wis kakean sambat serah jelas Oke kita apakah nih rambutnya nih Bapak Yudi nih langsung saja kita parting dulu kita basahin kita parting bagian rambut atas dan sampingnya kita pisahkan kemudian kita cepit beneran ambruk medun meneh Oke kita mau rapikan saja ini katanya tidak usah terlalu tipis nanti tidak kue sanom kita jahir-jahir dulu biar rambutnya itu tidak terlalu bergelombang ya biar lebih memudahkan dalam proses pencukuran langsung saja kita pakai guard nomor 8 lever open ini gar paling panjang yang saya miliki langsung saja babat sampai atas tempelkan di kulit kepala langsung tarik ke atas square tidak usah ragu-ragu rasa wadi wadi nek wani ojo wadi wadi nek wadi ojo wani wani alright orang mudeng ya wis lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kiri pada bagian sebelah belakang dan juga bagian sebelah kanan jebret 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 aduh malah kayak presenter sepak bulat jebret langsung seperti itu nah kemudian kita rapikan di bagian ujung-ujung rambut tepi rambut itu menggunakan clipper overcome sedikit saja sambil kita membuat gradasi sedikit kita hilangkan bagian yang masih pateng selinir dan juga langsung kita buat outline menggunakan clipper saja tidak usah menggunakan clipper biar tidak terlalu getak rapi banget right nah seperti ini kita ambil bagian tepi-tepi yang masih tebal biar ada sedikit gradasi tapi tidak usah terlalu banyak nanti tidak tipis nanti tidak ketipisen alright nah di bagian belakang ini special gas rambut Bapak Yudi ini di bagian tengahnya itu arah tumbuh rambutnya itu menyatu sehingga muncullah sebuah apa sebuah rambut yang dinamakan oleh orang Jawa itu buntut orang nah jadi di tengahnya itu lancipnya kemudian di bagian sebelahnya itu otomatis agak kosong karena rambutnya itu mengarah ke bagian tengah semua kemudian bagian paling samping sudutnya itu agak tebal nah kita dituntut untuk membuat sebuah cukuran yang terlihat sama meskipun arah tumbuh rambutnya ini seperti ini nah kita ambil bagian-bagian yang tebal di bagian tengah dan samping di bagian yang kosong jangan diambil lagi nanti tidak rampung-rampung bagian yang tebal diambil supaya ketipisannya itu menyerupai bagian yang tipis alright nah bagian samping ambil sedikit saja karena ini sudah agak tipis tidak setebal yang bagian belakang tadi guys nah kemudian outline sama seperti yang sebelah kanan tadi kemudian di bagian samping belakang seperti ini kemudian sambungkan nah bagian bawah sini buanglah bulu-bulu harusnya atau yang orang Jawa sebut menggunakan clipper nah kemudian kita masih berusaha untuk menyamarkan bagian yang tebal dan bagian yang tipis di bagian belakang ini guys saudara-saudara oke untuk memperhalus sebuah gradasi dan membuat detail-detail yang masih kurang kalian bisa menggunakan teining scissor guys biar lebih lembut biar lebih soft jatuhnya itu tidak terlalu kaku barangkali pas clipper overcome tadi itu masih ada bagian yang garis-garis menggaris-garis atau ada bagian yang isi gedrak kita bisa menyamarkannya dengan teining scissor ini nah ini jangan lupa juga di bagian tengah ini kita tipiskan biar bulu kalongnya itu sedikit memudar oke yang pasti semangat kita jangan memudar oke guys semangat gue duit gue butuh nah seperti ini nah cukup sekian sumpah mudah tahu langsung saja kita ke rambut bagian atas kita basahin semua dulu rambut di bagian atasnya sampai lebes kemudian kita sisir semua rambut bagian atasnya ke arah belakang dan kita ambil profile di bagian tengah oke langsung saja kita tarik set nah ini saya cuma berpatokan pada bagian rambut paling depan yang sudah lebih pendek daripada yang belakang maka yang belakang saya urutkan saja ke bagian depan yang paling pendek ini saya bikin square itu kemudian yang bagian belakang sudah tentu round right karena kita mau nyukur yang rapi round 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 kemudian profile kita buang ke kanan untuk memotong sebuah eh memotong sebuah untuk memotong rambut di bagian kanan atas dan tentunya juga kita bikin round biar rapi alright sedikit saja kita ambilnya sedikit 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 biar rapi dan tidak ada yang terlewati alright tidak usah kesusun tidak usah kerusak-kerusun langsung set kita konekkan di bagian sini ya rambut bagian atas samping ke bagian rambut samping ini kita konekkan biar lebih rapi alright bagian orang gandul-gandul kaya cah nom manderpa bagian gandul-gandul raglum produk raglum styling eh jamet oke langsung bagian sebelah kiri sama profile bagian sebelah kiri untuk memotong rambut bagian atas sebelah kiri ambil sedikit sedikit biar rapi dan tidak ada yang miss oke kemudian setelah itu kita cross check oke kita cek pulang bagian rambut atas mana yang masih terlewati kita potong kembali alright oke kemudian kita keringkan rambut menggunakan hair dryer nah step ini tidak usah terlalu kering nanti biar rambutnya kering banget kita hawak-hawakan seperti ini biar rambutnya itu peterbangan kita sambil membuang rambut-rambut halus yang matah karena habis kita potong dengan ripper tadi nah setelah kita bentuk kita merasa ada yang kurang bisa kita touch up lagi menggunakan tinting scissor kira-kira mana yang masih kurang rapi kita rapikan lagi bagian yang masih kurang connect ini kita blending lagi menggunakan tinting scissor supaya lebih smooth ini memang ada yang tebal bagian belakang tebal bagian atas agak menipis jadi ini connectnya ada sedikit tantangan guys oke guys langsung saja kita sulai atau kita bersihkan ngapun ten oke setelah kita bersihkan kemudian kita cuci rambutnya biar bersih ramas guys biar seger bersih rambutnya juga terhindar dari debu dari kotoran dan juga dari apa yuk atau kuman dan sebagainya oke langsung saja kita hadukin nekwis rambut handukin handukin langsung kita hairdryer lagi kali ini kita hairdryer benar-benar kering karena rambutnya itu kita mau styling mau kita bentuk mau kita tata langsung saja hairdryer seperti ini mengarah ke belakang semua kita tarik rambutnya ke belakang semua guys kemudian kita semprot menggunakan hair powder ini model semprotan kayak kye langsung kita bentuk menggunakan tangan ini powder yang keren ini guys bentuk elegan banget dan juga warnanya itu simple i like it oke ini pakai sisir tekstur juga dari no bad hair dan juga powdernya ini juga no bad hair love powder love powder oke langsung kita menggunakan tangan seperti ini biar lebih natural natural oke kita bentuk bentuk tangan dan sebagainya oke setelah itu yes seperti ini hasilnya guys potong rambut rapi saja mas rapi saja mas tidak usah tipis tipis mas nanti tidak ocah nom oke oke kurang lebih seperti inilah hasilnya guys thank you guys very much yang sudah menonton video-video saya selama ini dan juga video ini tentunya alright kemudian subscribe like share dan komen maaf maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang salah juka see you next time selamat sub indo by broth3rmax